Selama siang, hari ini Mas Por ada di ibu kota Jawa Tengah, yaitu di kota Semarang. Dan Mas Por kembali lagi kuliner di kota Semarang, keliling-keliling Mas Por mengalami kesulitan. Kenapa pusing? Kenapa pusing? Karena kuliner di kota Semarang ini banyak banget, sehingga Mas Por untuk menentukan 10 kuliner terus terang agak sulit. Dan ini akhirnya Mas Por membuat 10 kuliner yang legend. Ini untuk sesi 1. Kenapa? Ini akan ada sesi 2. Jadi hari ini teman-teman bisa melihat adalah kuliner sesi pertama, 10 kuliner terbaik. Ada apa aja? Ini semua kulinernya sudah berada di tahun 1960-an, 70-an. Jadi benar-benar legend. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan video ini, maka teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Karena dengan subscribe akan menambah semangatnya Mas Por untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Soto Bangkong berada di Jalan Blijen, Katamso, nomor 1, Semarang. Kalau orang Semarang biasanya bicaranya itu adalah perapatan Bangkong. Soto Bangkong ini sekarang dikelola oleh anak dari Pak Soleh Soekarno. Awalnya Soto Bangkong ini berdiri dari tahun 1947. Yang menjadi ciri khas dari Soto Bangkong ini adalah yang pertama adalah kecap. Kecap di Soto Bangkong di sini adalah diproduksi sendiri dan tidak terlalu kental. Kemudian daging ayamnya dipotong kecil-kecil. Kemudian dari daging itu adalah membuat kuah sotonya menjadi lebih gurih. Kemudian ada campuran isi tomat, bihun, toge, bawang merah, dan bawang putih. Selain menu dari Soto, di sini juga ada sate ati, ada kerang, ada telur, ada tempe, tahu, dan bergede. Harga menu di sini adalah Soto yang dipisah adalah seharga Rp. 16.000 ditambah nasinya Rp. 5.000 Kemudian Soto campur Rp. 20.500 Sedangkan es teh manis Rp. 5.000 dan teh biasa, teh tawar Rp. 2.000 Lekar Paimo ini terletak di jalan Kimangon Sarkoro, Rumbungan Semarang. Jam buka dari Lekar Paimo ini adalah dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Yang menjadi andalan di menu Lekar Paimo ini adalah Lekar Keju Sosis Monsarela. Kebetulan hari ini saya datang, menu tersebut sudah habis. Karena menu favorit sudah habis, maka saya memilih pisang coklat kacang dan nutella keju. Sambil menunggu, saya mencium aroma harum daun bawang yang tiba-tiba bisa mengalihkan perhatian kami ke tempat pembuatan Lekar tersebut. Apalagi ditambah dengan suara retakan cangkang telur yang membuat perut semakin menjadi lapar. Akhirnya menu kami selesai dibuat dan kami siap mencobanya. Dan saya memesan pisang coklat kacang. Pisang coklat kacang ini teksturnya lebih tipis dan rasanya sangat manis di lidah. Dan di sini benar-benar poenak sekali. Dan harganya cukup terjangkau, yaitu hanya Rp. 2.500 saja. Sedangkan untuk nutella keju harganya Rp. 15.000 Pada saat jam-jam sibuk, biasanya kita bisa memesan ini dengan antrian kurang lebih 2 jam. Namun hari ini saya beruntung karena antrian kami hanya kurang lebih 30 menit. Nasi goreng Pak Karmen ini berada di Jalan Pemuda, Dadap Sari, Semarang. Atau orang biasanya menyebut di Jembatan Berok, Kota Lama. Nasi goreng Pak Karmen ini sudah ada dari tahun 1971. Dan sekarang sudah mempunyai cabang di daerah Tamren dan Tanah Mas. Semuanya ada di Kota Semarang. Jam buka dari rumah makan ini adalah dari jam 8 pagi sampai jam setengah sebelas malam. Menu yang ada di sini hanya ada dua, yaitu nasi goreng babat dengan harga Rp. 20.000 dan nasi babat gongso dengan harga Rp. 25.000. Walaupun rumah makan ini sudah berdiri dari tahun 1971, namun rasa dari nasi goreng ini tidak pernah berubah. Hal ini karena bumbu yang digunakan masih sama, jadi pelanggan selalu ramai. Ciri khas dari nasi goreng di sini adalah telur goreng yang selalu disajikannya di atas gongso dan di atas nasi goreng yang membuat kita selalu lapar. Nasi goreng di sini juga disajikan dengan daun pisang, di mana tujuannya adalah tetap mempertahankan rasa. Nasinya saya suka, berasnya. Es puter congli ini berada di jalan Ki Haji Ahmad Dalan, Semarang atau tepatnya dekat dengan rumah sakit Telogorejo, Semarang. Jam buka dari es congli ini adalah dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam. Es puter congli ini ada dari 30 tahun yang lalu, sehingga es puter ini menjadi legendaris dan menjadi buruan dari wisatawan yang mengunjungi kota Semarang. Menu dari es congli ini adalah berbagai macam varian, yaitu ada menggunakan durian, kelapa muda, coklat, dan alpukat. Untuk harga semuanya adalah 20 ribu rupiah, kecuali durian seharga 30 ribu rupiah. Dalam penyajiannya, es puter ini ditambah dengan daging durian, siwalan, hingga irisan roti tawar, dan biji mutiara. Tekstur dari es puter ini agak kasar dengan sesansi rasa manis dengan semburat yang agak asin. Jadi, es congli ini benar-benar enak. Konon ceritanya, kata dari congli ini berasal dari kacung cili. Oh, kacung itu membantu. Oh, membantu. Cuma, nama itu mirip nama-nama Cina, karena yang bernama orang-orang Cina. Tapi sebenarnya yang punya bukan orang Cina? Bukan, orang Indonesia. Apabila teman-teman ke Semarang, jangan lupa Anda mencari mie kopyo. Salah satu makanan mie kopyo yang sangat terkenal dan sudah menjadi legendaris, yaitu mie kopyo padur. Mie kopyo padur ini berada di Jalan Tanjung Pandansari, Semarang. Warung makan ini buka dari tahun 1966 dan buka dari pukul 8 sampai dengan 4 sore. Namun, kadang-kadang sebelum jam 4 pun juga sudah tutup karena sudah habis. Biasanya ketika mendekati jam makan siang, di warung ini benar-benar sangat penuh. Mie kopyo padur ini terkenal gurih dan manis di mata lidah warga kota Semarang. Terlebih ditambah dengan tambahan tahu goreng yang dipotong-potong, serta toge, kerupuk karak, lontong, dan kuah bawang putih. Harga satu porsi adalah Rp14.000. Nasi Pindang Pak Gendut ini berada di Jalan Stadion Selatan, Stadion Diponegoro, Karanggidul, Semarang Tengah. Jam buka dari warung ini adalah dari jam setengah 8 pagi sampai dengan setengah 3 sore. Warung makan ini apabila kita belum sering datang ke Semarang agak asing karena kita berpikir bahwa rumah makan Pindang Pak Gendut ini adalah menu utamanya adalah ikan pindang. Namun sebenarnya bukan ikan pindang. Masakan ini sebenarnya adalah masakan khas dari daerah Kudus Jawa Tengah. Di daerah Kudus biasanya adalah makanannya terdiri dari nasi, daging kerbau, kuah pindang, dan daun melinjo. Namun oleh keluarga Pak Gendut ini kemudian daging kerbau diganti dengan daging sapi. Pemilik dari warung nasi pindang Pak Gendut ini sekarang adalah Pak Tono. Pak Tono adalah generasi ketiga dari Pak Gendut. Dulunya berlokasi di Jalan Mataram, Semarang. Namun sejak tahun 1991 oleh Pak Tono tempat tersebut kemudian dipindah ke Jalan Stadion Selatan ini. Menu utama adalah nasi pindang. Kemudian kita bisa menambah dengan telur, babat, paru, otak, oyor, perkedel, dan tempe. Ada pun harga dari Manu di sini adalah nasi pindang sendiri adalah Rp12.000, ditambah telur Rp4.000, curuan Rp5.000, dan otak-otak Rp7.000. Tahu Pong Gajah Mada ini berada di Jalan Gajah Mada, nomor 63B, Kota Semarang. Ada pun buka dari warung makan ini adalah dari jam 11 siang sampai dengan jam 8 malam. Rumah makan Tahu Pong ini berdiri dari tahun 1955 di mana pendirinya adalah Bapak Sutikno. Pada tahun 1955, Bapak Sutikno mendirikan rumah makan Tahu Pong ini di daerah Kerangan, Semarang. Dari Kerangan kemudian pindah ke daerah Gajah Mada sampai dengan sekarang ini. Rumah makan Tahu Pong ini sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga dari Bapak Sutikno. Pemberian nama Tahu Pong ini berasal dari kata Kopong yang berarti kosong. Di mana tahu yang disajikan memiliki keunikan yaitu bagian dalam tahu tersebut kosong atau tidak memiliki isi. Hal ini terjadi karena proses menggoreng tahu tersebut dibuat lama sehingga bagian dalam tahu tersebut akan menjadi kosong. Penyajian Tahu Pong Gajah Mada ini sedikit unik dibandingkan di tempat yang lain. Di mana penyajiannya disajikan dengan kecap dan petis. Selain menambah cita rasa yang bisa dijadikan sebagai ciri dari rumah makan Tahu Pong ini. Ada pun menu dari Tahu Pong disini adalah sebagai berikut. Dari sekian menu yang disajikan kami memilih dua porsi yaitu Tahu Pong Komplet dengan harga Rp 35.000 dan Tahu Pong Telur dengan harga Rp 22.000. Di Tahu Pong Komplet ini adalah memang benar komplit karena terdiri dari tahu, kemudian gimbal, kemudian telur, dan emplek. Emplek adalah semacam tahu juga tapi ada isi sedangkan yang tadi Pong adalah tahu tidak ada isinya. Kemudian adalah kita makannya dengan menggunakan petis dan setelah dirasakan benar-benar rasanya wow enak sekali. Asem-asem Koh Lim ini berada di Jalan Karanganyar No. 28, Gabahan, Semarang Timur, Semarang. Jam buka dari rumah makan ini adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Rumah makan ini berdiri dari tahun 1978. Kami datang di warung ini dan kami disambut dengan cepat dengan ramah oleh ramu saji dari tempat makan ini. Kami bisa melihat dengan jelas secara langsung pemprosesan penyajian makanan ini karena penyajiannya bisa dilihat langsung di depan kami. Pemasaknya ada di tengah sedangkan pelanggannya itu adalah melingkar seperti dapur dan membentuk huruf U. Selain asem-asem kita juga ada berbagai macam menu lain yang beraneka ragam seperti adalah capcai, sayur tahu, udang goreng, sayur bening, sayur lodeh, sayur rumahan, dan lain sebagainya. Yang terkenal di tempat sini memang adalah asem-asemnya karena resepnya adalah dari Oma atau dari istri Koh Lim. Jadi resepnya ini benar-benar sangat legendaris. Resep atau ciri khas yang menjadikan ini sangat istimewa adalah adanya tiga resep campuran bumbu dapur andalan yang membuat sayur ini benar-benar sangat segar. Yaitu adanya asem jawa, limbing wuluh, dan tomat. Harga dari menu asem-asem ini adalah 38.000 rupiah sedangkan nasi 5.000 rupiah. Lompia Ganglombo ini sangat terkenal di Semarang karena terletak di Jalan Ganglombo nomor 11, Purwadinatang, Semarang. Lompia Ganglombo salah satu dari lompia yang tertua di Semarang. Lompia Ganglombo berdiri pada tahun 1940 dan sekarang ini dikelola oleh generasi keempat dari keturunan pendiri tersebut. Lompia Ganglombo ini buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kedai Lompia Ganglombo ini menjual hanya dua jenis macam lumpia, yaitu lumpia ayam dan lumpia udang. Apabila kita akan makan di tempat, lokasinya sangat kecil sehingga hari ini saya lebih baik membawa pulang. Lompia Ganglombo ini dibuat dengan cara tradisional, hal ini dilakukan untuk menjaga dari keaslian dari rasa lumpia ganglombo ini. Meskipun ukurannya cukup besar, dengan tekstur isi yang padat, tapi memakan satu saja tidaklah cukup. Karena rasanya adalah benar-benar enak sehingga membuat kita ketagihan. Bila kita tidak suka dengan yang berbau amis, jangan khawatir. Salah satu keunggulan dari lumpia di sini adalah memiliki racikan sehingga rebung yang diolah tidak menghasilkan bau amis. Akhirnya pesanan kami selesai juga dan tadi saya memesan 5 lumpia. Satu harga lumpia adalah Rp17.000 sehingga saya memesan 5 sehingga totalnya adalah Rp85.000. Seperti tadi saya informasikan, karena tempatnya kecil sehingga saya tidak memakan di tempat, lumpia ini kemudian kami bawa pulang. Rumah makan nasi ayam buwido ini terletak di Jalan Melati Selatan. Perhumbungan Semarang Rumah makan ini bukanya dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan ini berdiri pada tahun 1958 oleh buwido. Dan sekarang ini buwido kadang-kadang masih aktif juga di sini. Namun lebih banyak dikelola oleh anak buwido. Sekilas nasi ayam buwido ini mirip dengan nasi liwet solo. Baik menu maupun makanannya hampir sama. Yang membedakan adalah nasi liwet dilengkapin dengan areh kepala santan yang diletakkan di atas nasi. Sedangkan nasi ayam hanya menggunakan kuah opor ayam. Namun keduanya sama-sama enak dan gurih lesatnya. Apabila Anda datang ke Semarang dan Anda mencari nasi ayam. Pasti Anda akan direkomendasikan untuk makan di nasi ayam buwido. Karena warung makan ini benar-benar sudah menjadi legendaris. Dan menjadi suatu sasaran bagi para kuliner yang datang di Semarang. Bahan makanan yang digunakan buwido ini semuanya adalah pilihan. Mulai dari ayam kampung yang diungkep dengan bumbu rempah selama berjam-jam sehingga meninggalkan rasa yang gurih dan empuk. Juga dengan sayur labu siam yang rasanya sangat enak sekali. Sedikit berbeda dengan nasi liwet yang rasanya lebih gurih ke manis. Nasi ayam ini punya rasa yang cukup lengkap. Ada cita rasa gurih dari ayam kampung yang nasinya ditanak dengan santan. Telur pindang yang manis dengan tendangan rasa pedas dari sayur labu siamnya. Satu porsi nasi ayam di sini adalah 10 ribu rupiah. Kemudian kita bisa menambah sesuai dengan lauk keinginan kita. Yaitu ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada telur, ada sate, kemudian ada usus, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!